Intro Satres Krim Polres Asahan berhasil meringkus satu orang tersangka pelaku komplotan pencurian dengan modus pecah kaca mobil dan gembos ban di wilayah Kabupaten Asahan pada 24 September 2018 lalu, dengan kerugian mencapai 75 juta rupiah. Pelaku berhasil ditangkap petugas setelah aksinya terekam kamera CCTV bank dan bengkel yang dekat dengan TKP. Beginilah aksi SR, salah satu tersangka yang terekam kamera pengintai di salah satu bank di wilayah Kisaran saat akan mengincar korbannya. Tersangka berpura-pura menunggu antrian sambil menarget korbannya yang membawa uang dalam jumlah besar. Selain itu, agar tidak dicurigai tersangka juga berpindah tempat duduk. Setelah mendapatkan target, tersangka lalu menelpon rekannya agar bersiap-siap melancarkan aksinya. Di tengah perjalanan, tersangka dan komplotannya mengikuti korban dan menggemboskan ban mobil korban agar laju kendaraan berhenti. Setelah itu, mereka beraksi dengan cara memecahkan kaca mobil menggunakan busi motor saat korban akan parkir di sebuah bengkel. Dan pelaku berhasil menggasak kabur uang korban sebesar 75 juta rupiah. Jadi itu baru sekali, aduh. Tapi kan nggak berhasil, udah pecah kacanya nggak berhasil. Aceh, aceh. Bangsa. Pecah kacanya pakai apa? Pecah kacanya pakai apa? Pecah kacanya pakai apa? Busi. Jadi, apa-nya, pen-survay targetnya itu gimana? Dilihat aja, Pak. Hah? Acak? Atau keliling-keliling orang yang keluar dari bank atau gimana? Iya, gitu. Jadi, mereka nunggu di bangsa. Ada pun kronologis kejadiannya, yaitu pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, sekitar pukul 11.40, BWB di depan bengkel tempel ban sumber hidup Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terlapor SR alias S dan kawan-kawan dengan cara terlapor memecahkan kaca sebelah kanan mobil merek Daihat Sutrius dan kemudian terlapor mengambil uang dua buah tas warna coklat yang mana satu tas berisi uang sebesar 75 juta yang berada di atas bangku depan sebelah kiri mobil tersebut yang mana semula pelapor habis mengambil uang dari bank sumut cabang kisaran dan di tengah perjalanan ban mobil tersebut bocor dan kemudian pelapor sehingga ketempel ban sumber hidup dan kemudian terlapor dan kawan-kawan datang dan memecahkan kaca. Untuk tersangka yang sudah kita tangkap satu orang, kemudian untuk pengembangannya mungkin ada kawan-kawannya sedang dalam pengejaran ataupun nanti apabila tidak ditemukan kami akan terbitkan DPO kepada yang bersangkutan. Pelakunya pemain lintas provinsi? Pelakunya pemain lintas provinsi mulai dari Palembang sampai ke Sumatera Utara. Kini atas perbuatannya tersangka terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV. Salam Tribrata! Selamat menikmati!